Guys, ada bocoran resmi dari Bang Davabum Pastikan kalian nonton sampe abis Dan yaudah, untuk kalian yang nanya Kapan Skibiditulat episode 65 bakal rilis? Jadi untuk episode ini bakal rilis di tanggal Halo guys, selamat datang kembali lagi bersama saya Rafi Dan di video kali ini kita bakal bahas lagi bocoran episode 62 Dan sekarang ada info resmi dari Bang Davabum Dan langsung aja seperti apa bocoran yang dikasih sama Bang Davabum di Discordnya Jadi kita bakal langsung aja bahas Dan seperti biasa, untuk orang-orang baik bisa kalian untuk like sama subscribe sebentar ya Ini record pagi-pagi, rela bangun mata melek Dan yaudah, yang udah like sama subscribe semoga saya selalu sekeluarga amin Dan langsung aja kita bakal bahas bocoran resmi dari Bang Davabum Langsung aja, let's go Oke guys, aku udah ada di channel Bang Davabum Dan disini kita bisa lihat kalau ini adalah episode paling terlama jaraknya dari episode sebelumnya Yaitu, ya 8 hari bayangin ya Sebelum itu kayak paling lama bener ya 6 hari gak sih? Gak nyampe seminggu dan sekarang udah seminggu lebih sehari Dan kalau episode 65 udah upload berarti udah memasuki 1 season lagi Berarti akan berganti ke season 22 ya Jadi untuk episode 63, 64, dan 65 itu adalah season 21 Berarti kita bakal berganti ke season 22 di episode 66 Oke, langsung aja jadi aku gak pengen berbelat-belit Langsung aja kita bakal to the point ke Discordnya Bang Davabum 1, 2, 3 Dan ini dia Kita udah di skibi di spoilers Dan dimana ini adalah tempat spoiler-spoiler dikirim di sini ya Jadi kita tinggal scroll ke bawah ada uploadan atau ada posan terbaru dari Bang Davabum Dimana mengirimkan foto tentang episode 65 Langsung aja 1, 2, 3 Ini dia Dan oke guys disini ada dari Bang Davabumnya langsung Dia ngirimin foto jimen dan skibi di toilet Dan ini adalah bocorannya Kalian bisa lihat sendiri disini Ya seperti biasa ya Muka si jimen masih bonyok Karena dia belum Belum sempet diperbaiki Atau emang dia masih dikejar sama duo titan Dan juga para aliansi ya Karena emang gak dikasih istirahat sama sekali Dan emang bener-bener ini masih dalam tahap pengejaran Dan disini kalian bisa lihat sendiri Ada jimen Dan juga ada 2 skibi di toilet Satu skibi di toilet kok Matanya karai jimen ya Jangan bilang Dia pengkhianat Oke disini 2 skibi di toiletnya Menatap ke arah jimen Dan kalian bisa lihat sendiri Yang aku pertanyakan adalah Si jimen ini melihat ke arah mana Coba guys kalian bisa berteori Tulis di kolom komentar Menurut kalian jimen menghadap ke arah mana Apakah ini pertarungan jimen dan juga para aliansi yang kecil-kecil TV-man, speaker-man dan juga kamera-man Atau melawan duo titan Tapi kemungkinan duo titan gak sih Karena seperti yang kita ketahui Di episode 64 itu ada pertemuan antara jimen dan juga duo titan Dan dimana duo titan udah berhasil mengalahkan si skibi di toilet vakum dan juga yang lainnya Jadi ada kemungkinan si jimen ini menatap ke arah duo titan Entah speaker-man atau kamera-man Dan disini untuk duo skibi di toilet ini aku gak tau Kenapa dia menatap ke arah jimen Apakah mereka tau kalau jimen bener-bener marah besar Karena kalau kita lihat dari ekspresinya ini bener-bener kayak marah besar Dan kita bakal tunggu aja episode 65 bakal jadi pertarungan yang epic Harus nih ya Dan apakah akan menjadi episode kekalahan jimen juga Aku gak tau Dan yaudah ini dia untuk leak pertama yaitu dari Bang Davabum ya Kalian bisa cek aja sendiri di discordnya Kalau misalnya kalian gak masuk discordnya ya Ini dia kalian bisa lihat aja disini untuk bocorannya seperti ini Dan ini kembali lagi di map episode 60 Sepertinya ya aku rasain adalah map episode 60 deh Yang ada kayak di pasir gitu dan yaudah kurang lebih seperti ini Dan kita bakal langsung lanjut ke bocoran leak yang kedua Tapi sebelum itu jangan lupa guys kalian like sama subscribe dulu sebelum kita lanjut ke leak kedua Dan ini leak kedua ini bisa dibilang rahasia Karena emang gak dibocorin di discordnya Dan banyak yang bilang ini dibocorin di salah satu youtuber Tapi aku gak tau juga dan yaudah jangan lupa di like sama subscribe dulu Kalau kalian setuju aku gak buat video bocoran-bocoran terupdate dari Bang Davabum ya Dan yaudah langsung aja kita bakal ke leak yang kedua To the point aja kalian kita gak usah nonton-nonton Dan yaudah langsung aja let's go Oke guys untuk leak kedua ini dia Ini foto yang aku dapet dari peanut butter ya Yang kita sempet pertama kali ngeliat leak bocoran tuh dari dia Dan disini ada foto entah ini kepala G-Man atau skibidi tulet biasa Tapi kayaknya lebih ke G-Man ya Coba komen di bawah guys menurut kalian ini kepala siapa Tapi kalau menurutku ini adalah kepala G-Man Dan dipegang oleh kameramen Titan Dan disini ada muka youtuber yang ngebocorin leak ini Aku gak tau ini 100% bener apa gak leaknya Tapi ini didapet dari salah satu youtuber sepertinya Dan aku ngeliatnya dari si peanut butter X dia Yang kita pertama kali ngeliat spoiler dari dia Dan ini dia ada kepala G-Man yang dipegang oleh titan kameramen Kalau dari bentuk titan kameramennya mirip sama seperti yang ofisial sih ya Jadi aku gak tau kenapa ini kayak 90% lah ini bener ya Dan ini ada guys kita bakal coba tunggu aja ya Apakah di episode terbaru 65 beneran bakal muncul Si kepala G-Man yang dipegang oleh kameramen Titan seperti ini Kalau muncul berarti apakah bener episode 65 adalah episode kekalahan G-Man Kita bakal tunggu aja dan ini dia kurang lebih untuk leak kedua Yaitu bisa dibilang leak rahasia dan emang belum 100% akurat ini adalah asli Tapi emang kemungkinan bener Dan emang mungkin youtuber ini dikasih bocoran sama Bang Davamu Mungkin ya ini perkiraanku aja dan ini kurang lebih seperti ini Dan ya untuk tanggal uploadnya Ini aku langsung bahas aja udah liat to the point aja guys Oke guys untuk tanggal uploadnya diperkirakan mungkin hari ini Kemungkinan besar ya aku agak sedikit yakin Kalau hari ini bakal upload episode terbaru karena emang udah lumayan lama bener 8 hari bayangin guys ya Dan hal kedua yang aku yakinin kenapa upload hari ini adalah Karena emang Bang Davabum bisa dibilang beberapa episode terakhir itu uploadnya setiap hari Sabtu Atau di Jumat, Sabtu, Minggu tapi lebih sering di hari Sabtu Jadi ini kebetulan hari Sabtu Ada kemungkinan bakal upload di siang hari Kemungkinan ya tapi ini aku gak bisa memastikan 100% Karena emang bukan aku yang megang channel Bang Davabum Jadi kemungkinan ya aku hanya memperkirakan Kalau bakal upload di antara siang kalau enggak jam malem Jam 9 atau enggak 10 Atau enggak ya besok mentok-mentoknya jam 2 pagi Jangan pagi ya Bang Davabum Sampai begadang mulu ya Jadi aku harap semoga di siang hari dan yaudah kurang lebih seperti itu Untuk jamnya ya kurang lebih tadi udah aku bahas Dan juga untuk tanggalnya Antara 7 atau 8 Oktober Tapi kemungkinan besar bakal hari ini Karena kemungkinan kalau biasanya udah ada leak yang dibocorin Itu bakal gak lama lagi upload ya Entah di harinya hari itu juga atau di besoknya Tapi kemungkinan hari ini guys Kalian tunggu aja Dan yaudah mungkin leaknya itu kali ya yang bisa aku bocorin Dan aku tidak pingin berbelat-belit-belit Dan yaudah kurang lebih itu aja guys ya Yang bisa aku kasih tau ke kalian Dan kalau kalian setuju kita bakal ngebahas bocoran lagi di next episode Kalau emang dibocorin sama Bang Davabum Secara langsung seperti ini Kita bakal bahas lagi dan ternyata Dugaanku salah ya Aku kira bakal udah gak ada yang ngespoiler lagi guys Karena si Brian Wolf package sama si Arming ini Dia udah gak aktif Dan ternyata disini si Bang Davabahnya sendiri yang ngasih spoilernya Karena emang gak ada temen-temennya yang ngasih spoiler Atau temen-temennya ya seperti yang kita udah bahas di sebelumnya Ada sedikit problem Makanya mereka gak bisa ngasih spoiler secara langsung Dan ternyata Bang Davabah terjun langsung untuk memberi spoilernya Dan disini Namanya putih Iya Namanya putih Tapi Rollnya putih Tapi Disini dia yang punya satu-satu role Davabum Makanya dia bisa Ya Ngirim foto di Skibidi spoiler Karena emang dari semua role ini gak ada kayaknya yang ada role Davabum Ini hanya role khusus untuk si Davabum Yang dikasih sama si adminnya yaitu si Nightmare ya Admin terbarunya Dan ini dia kurang lebih Iya 1 Oktober Dia bener-bener baru buat Discord Dan yaudah guys mungkin itu dia untuk bocorannya Dan kita bakal langsung seperti biasa gak sih Bakal baca sedikit beberapa teori dari kalian yang ada di video sebelumnya Oke langsung aja let's go Oke teori pertama kita bakal baca dari top 7 TikTok Disini dia bilang Kayaknya Davugebum Atau Bang Davabum Bakalan buat Skibidi Tulet yang versi panjang deh Sekitar 2 atau 3 menit lebih Soalnya ini udah lewat 6 hari Jadi gue masih kepikiran begini Davubum Pasti buat yang versi panjang Jadi dia sengaja gak upload berhari-hari Sampai animasi versi panjangnya selesai Atau bukan ya Apakah bakalan ada scene perdamaian di Skibidi Tulet episode 65 Apakah itu tandanya Skibidi Tulet udah berada di end season Semoga saya tidak Kalau udah end sih semoga aja ada meme baru yang bisa dijadikan seperti Skibidi Tulet dari awal season sampai pertengahan pertempuran Gak mungkin end kan konten channel Davubum Bakalan meledah kalau upload Skibidi Tulet setiap hari Di deskripsi channel Bang Davabum aja Tiap bulan selalu dapat 5 sampai 10 juta subs Upload 1 jam yang lalu udah 10 juta yang nonton Atau lebih daripada itu Oke Disini dia memperkirakan kalau episode 65 ini bakal jadi episode yang sangat panjang Ada kemungkinan bakal lebih dari 1 menit 30an gak sih Atau mungkin seperti yang dia perkirakan 2 sampai 3 menit ada kemungkinan bisa jadi seperti itu Dan tau akan dibagi 2 part juga seperti episode 57 Karena emang episode 65 ini ada kemungkinan atau kalau kita ngeliat dari leak yang udah kita bahas di foto pertama Ada kemungkinan bakal terjadi pertempuran antara G-Man dan juga Duo Titan Dan gak menutup kemungkinan juga kalau Scientist Tulet bakal nyusul dateng Ini gak tau ya ini pikiran liarku aja Karena seperti yang di foto tadi itu udah bener kecil bener yang dikasih lihat Dan hanya ada si G-Man dan juga ya para Skibidi Tulet Dan kemungkinan si G-Man ini berhadapan sama Duo Titan Dan akan terjadi pertempuran yang mungkin cukup besar Dan makanya bisa aku bilang kalau episode 65 ini ada kemungkinan juga bakal terjadi 2 part lagi gak sih Kayak di episode 57 Coba komen di bawah menurut kalian apakah benar Atau mungkin yang kalian sependapat bisa tulis di kolom komentar Dan kalau untuk episode Skibidi Toilet bakal jadi end season di episode 65 Sepertinya sih enggak ya Kenapa? Karena emang seperti yang dia bilang juga Emang Duff Ubung ini bisa dibilang naik super naik dan super meledak itu adalah karena Skibidi Toilet Jadi gak mungkin kalau ini bakal di-end dengan cepat Jadi kemungkinan ini bakal lanjut Entah bakal sampe ratusan mungkin ya Atau ya tapi aku yakin sih kalau bakal sampe menyentuh 100 episode Jadi intinya kurang lebih seperti itu Dan disini teori ini menurutku sepertinya akan terjadi ya Mungkin bakal 2 menit durasinya dan yaudah kurang lebih seperti itu Dari si top 7 TikTok Kita tunggu aja episode terbarunya apakah sesuai sama yang dia perkirakan Dan ini langsung kita makan ke teori selanjutnya Let's go Oke teori selanjutnya dari YT Blue Hike Disini dia bilang Teori dari saya episode 65 nanti bakal duo Titan mengejar G-Man Dan duo Titan menemukan Astro Toilet dan Klau yang kabur dari episode 60 Dan dia membantu tim aliansi terus G-Man datang sama saintis Dan Toilet baru mungkin terus duo Titan membuat strategi dan saintis hampir tembak Guys kalau gak baca tulisan yang gak ada koma itu jadi agak bingung ya Strategi dan saintis hampir ditembak Mungkin itu ya POV kameramen terus dibawa sama TV-Man ke markas TV-Man Terus melihat TV-Man upgrade sama kayak P350 itu Teori dari saya itu Oke Betulnya ada teori tambahan tentang TV-Man upgrade Teori saya Titan TV-Man nanti mempunyai 5 TV Wow alias di kepala dan duo di samping Kepalanya dan duanya di badannya Terus dia mempunyai cakar dan dia punya pisau 2 di tangan dia Dan mungkin mempunyai 2 cannon di tengah tangannya Kayak Iron Man nanti bakal OP Dan dia mempunyai perlindungan besi dan lainnya mungkin Oke jadi disini episode 65 bakal menjadi duo Titan mengejar G-Man Itu udah terjadi dari episode sebelum-sebelumnya sih guys ya Dan di episode 65 ini bisa dibilang Kayaknya udah pertemuan secara langsung Dan bakal pertempuran secara langsung deh G-Man dan juga duo Titan Sepertinya ya Dan kalau untuk menemukan Astro Toilet dan juga Kelaut Toilet Yang kabur aku gak tau Tapi ini agak liar bener Kalau emang bener tergabung berarti jadi ada 3 kubu dong G-Man, duo Titan, dan juga Astro Toilet Kan ini Astro Toilet sama si G-Man ini kan bisa dibilang kan ada perseteruan Kan berarti jadi ada 3 kubu nih Duo Skibi di toilet yang beda kubu sama duo Titan Dan apakah si Astro sama duo Titan ini bakal kerjasama buat ngalahin G-Man? Wow, ini langsung liar banget teori dari dia guys ya Dan yaudah kurang lebih seperti itu Dan disini juga dia bilang Disini bakal ada spoiler Titan TV Man Di markas TV Man Seperti yang di episode 49 ya sepertinya Iya gak sih? Dan ya aku gak tau lah kalau itu guys ya Ini bener-bener hanya tebakan aja Dan juga hanya teori dari dia Jadi kita gak tau Kita bakal liat nanti di episode 65-nya Yang bakal upload kemungkinan hari ini Dan yaudah mungkin itu aja guys ya Aku hanya ngebahas doang dan gak nonton video Skibi di toilet manapun Dan yaudah untuk video kalian segini aja Sekali lagi kalau kalian setuju Kita ngebuat video-video tentang ngebahas link bocoran Skibi di toilet terbaru Langsung aja di like sama subscribe Bisa kalian cuman tinggalin like sama subscribe Cuman 2 detik 3 detik ma Easy dan yaudah untuk video kalian segini aja Terima kasih yang udah nonton Dan terima kasih yang udah ninggalin like ya Itu kalian mensupport aku yang udah rela jarang tinder Untuk menunggu episode baru Dan juga spoiler-spoiler terbaru Dan untuk video kalian segini aja Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa juga Coba kolom di-blog nanti di sini Bye-bye